Imbawan Pendekar Jilid 11. Tusukan ini langsung menuju ke dada dan tidak ada gerak perubahan lain, juga tiada gerak tersembunyi, tapi lengkui justru terdesak oleh tusukan demikian dan tidak mampu balas menyerang. Sinar pedang yang cukeng terus memanjang, seret-seret-seret, berturut ia menusuk pula tiga kali, semuanya lurus ke depan tanpa gerak perubahan, tapi lengkui lantas terdesak mundur satu langkah. Luigi juga dapat melihat keempat jurus yang cukeng itu sama sekali berbeda daripada gaya semula, setelah berpikir, ia tertawa cerah dan berseru, aha, aku pun jadi pahamlah, tapi segera ia berkerut kening dan menggeleng pula, sambungnya, tapi aku pun tetap tidak paham. Tiho Anyo menjadi heran, tanyanya, kau paham apa? Dan apapula yang membuat kau tidak paham? Belum lagi Luigi menjawab, dilihatnya Pwe Giok entah sejak kapan sudah menjemput sebilah golok, ia melangkah maju terus menabas ke pundak lengkui. Tebasan ini sangat lambat, seumpama dapat mengenai sasarannya juga belum pasti dapat melukainya, kelihatannya malah lebih mirip hendak menaruh golok di atas pundak lengkui. Dengan sendirinya lengkui tidak pernah menghindari, tapi ketika macu golok sudah dekat dengan pundaknya, terlambatlah baginya biarpun dia ingin cepat berkelip. Sebab gerakan yang sangat lambat ini memang sangat mudah dihindari oleh siapapun, tapi ketika lengkui bermaksud mengelak, gerakan macu golok Pwe Giok itu mendadak juga berputar. Terdengar suara seret satu kali, golok itu berputar satu lingkaran. Gerakan ini sangat cepat, tapi tiada ubahnya seperti lagi menging lingkaran, sama sekali tidak ada maksud hendak mencelakai orang. Jadi lengkui juga tidak perlu lagi mengelak. Akan tetapi cahaya golok justru berkelebat di depan mata, mana boleh lengkui tinggal diam. Semula Luigi merasa Kero menyerang Pwe Giok itu agak membingungkan, tapi sekarang ia sudah tahu di mana letak keajaiban serangan itu. Gerakan golok Pwe Giok itu lambat luar biasa, hak kekatnya tidak bergaya jurus, sebab itulah sukar untuk dirabah kemana tujuannya. Maka lengkui menjadi tidak tahu Kero mengelak atau mematahkannya. Tapi meski gerakan itu tanpa jurus, ada goloknya, kalau ada golok, lengkui harus mengelak, sebab yang akan melukainya bukanlah jurusnya melainkan goloknya. Hah, permainan golok yang hebat seru lengkui dengan tertawa. Belum habis ucapannya, tahu-tahu golok Pwe Giok sudah kena bacok di atas tubuhnya. Sebab dia tidak tahu Kero bagaimana harus mengelak atau mematahkan bacokan golok Pwe Giok itu, terpaksa ia harus mematahkan dulu tiga kali tusukan pedang yang cukeng dari depan. Depan, setelah dia berhasil mematahkan serangan yang cukeng, tidak dapat lagi baginya untuk menghindari serangan Pwe Giok. Dan kalau serangan Pwe Giok tak dapat dihindarkan, pedang yang cukeng juga akan menusuk tubuhnya. Seketika tertampaknya sinar pedang berkelebat, darah segar pun berhamburan. Bagus, bagus sekali seru lengkui tetap dengan tertawa. Cuma sayang lengkui tak dapat dibunuh oleh siapapun, selamanya lengkui tak dapat dibunuh, robohlah dia bermandikan darah, namun wajahnya masih tetap membawa senyuman yang kaku itu. Sekali ini yang cukeng tidak memandangnya sama sekali, tapi melotot TG Pwe Giok, sampai sekian lamanya barulah ia menghela nafas panjang dan berkata, Konon dahulu pendekar golokilat si li kecil terkenal sebagai golok nomor satu di dunia. Menurut cerita, tidak pernah ada seorang pun mampu menahan sekali serangannya, sebab sekali goloknya bergerak. Sukarlah bagi lawan untuk mengetahui kera bagaimana dia hendak menyerang sehingga orang tidak mampu untuk menghindar apalagi mematahkannya. Ya, cerita pendekar si golok li kecil pernah juga kudengar, ujar Pwe Giok. Sama halnya kelap namamu pasti juga akan banyak dikenal orang, kata yang cukeng dengan tertawa. Aku Pwe Giok menegas. Betul, kau kata yang cukeng dengan agak penasaran terhadap dirinya sendiri sambil menuding golok di tangan Pwe Giok, tapi bukan lantaran pribadimu ini, bukan lantaran wajahnya yang cakep, tapi karena ilmu permainan golok yang tidak pernah ada dan juga tidak bakal ada di kemudian hari, Pwe Giok tertawa, bukan tertawa puas karena dipuji, tapi karena tiba-tiba teringat olehnya seorang cerdik pandai pernah berkata padanya, seorang yang sombong, dalam keadaan terpaksa harus memuji orang lain, biasanya gak akan marah terhadap dirinya sendiri. Kau bilang ilmu permainan golok? Hak kekatnya aku tidak paham ilmu golok apapun, sahut Pwe Giok kemudian dengan tertawa. Justeru lantaran kau tidak paham ilmu golok, makanya menakutkan, ujar yang cukeng sambil tersenyum kecut. Ada golok tanpa jurus, kan jauh lebih menakutkan daripada ada jurus tanpa golok mendadak. Luigi menyela dengan tertawa, umumnya seorang lelaki suka bilang perempuan bawel, tapi menurut pendapatku, yang benar-benar bawel adalah kaum lelaki, perempuan hanya bawel pada waktu menganggur, tapi lelaki bisa lebih bawel di mana dan kapampun juga, biarpun dalam keadaan tegang juga suka bicara hal-hal yang sukar untuk dimengerti. Tertawalah yang cukeng, katanya, ucapanmu ini memang betul, saat ini memang bukan waktunya untuk mengobrol, mendadak Luigi menarik muka dan berucap, lengkui takkan mati, segera lengkui akan muncul lagi untuk menuntut balas, Kerbicaranya menirukan nada lengkui dan kedengaran lucu, tapi bila teringat kepada makhluk yang tak dapat dihalau, tak dapat dibunuh mati siapa yang dapat tertawa geli? Yang cukeng mengusap keringat pada tangannya, lalu berkata, Ji Heng, ku tahu dalam hatimu pasti banyak menaruh curiga terhadapku, tapi dapat ku katakan padamu, aku bukanlah lawan melainkan kawanmu, P.W.E. Giyok menjawab dengan cekak aos, ku percaya yang cukeng menghela nafas panjang, katanya pula, bagus, sekarang aku hanya ingin memohon sesuatu padamu, urusan apa tanya P.W.E. Giyok. Di dalam rumah ini ada jalan rahasia di bawah tanah, lekas kau pergi dulu membawa yang terluka dan perempuan, juga ketiga peti ini perlu kau bawa sekalian, dan kau tanya P.W.E. Giyok. Paling tidak aku masih sanggup menjaga diriku sendiri, tidak perlu kau khawatirkan aku dan juga tidak perlu tinggal di sini untuk membantu diriku, ujar yang cukeng dengan tak acuh. Akan tetapi kau mendadak yang cukeng tidak sabar, ia mendesak, Sudahlah, saya umpama aku tak dapat menandingi orang, sedikitnya dapat ku kabur. Tapi bila kalian tetap tinggal di sini bisa jadi aku ingin lari pun sukar, dia memapah Ye Tong Jing, lalu berkata pula, Apabila dalam hati kalian ingin tahu apa-apa, tanya saja kepada Suhengku bila dia sudah siuman, tapi kau, Luigi juga khawatir. Yang cukeng berkerut kening, katanya, Biniku saja sudah kupasrahkan kepada kalian, masakah kalian masih khawatir? Aku minggat dan tidak kembali lagi. Lorong di bawah tanah itu serupa lorong rahasia umumnya, gelap dan lembab, bahkan karena berada di bawah dapur, maka tercium bau yang memualkan. Jalan masuk lorong rahasia itu dibukakan oleh Tihol Aniyo, tapi dia sendiri tidak tahu lorong itu menembus kemana, lebih-lebih tidak tahu mengapa di dapur terdapat jalan rahasia ini. Luigi terus-menerus menggerundel, persetan. Kenapa kita jadi menuruti kehendaknya dan menyusup ke liang tikus ini? Jika di depan sana ada binatang buas atau makhluk berbisa atau perangkap maut, nah, baru celakalah kita Tihol Aniyo menggigit bibir, katanya, apakah selamanya kau tidak percaya kepada siapapun juga jawab Luigi dengan ketus, saya umpamaku percaya kepada orang lain juga takanku kawin dengan dia dengan begitu saja tanpa pertimbangan, dia melototi Tihol Aniyo, Tihol Aniyo juga mendelik kepadanya, kedua orang saling melotot seperti diadua ekor rayang jago aduan yang sedang saling melotot, sampai sekian lamanya, perlahan Tihol Aniyo menunduk, matanya tampak basah. Aku tidak seperti kau, demikian katanya dengan hampa, ada yang sayang, ada yang mencintai kau pula, tapi aku sebatang kara, asalkan ada orang suka padaku sudah cukup membuatku kegirangan, Luigi menjengkitkan mulut, lalu melangkah ke depan, tapi beberapa langkah mendadak ia lari balik terus merangkul Tihol Aniyo, ucapnya, aku tidak sengaja bicara demikian, ku harap jangan kau marah padaku. Aku, aku pun sebatang kara, bahkan sejak kecil tidak pernah mendapatkan pendidikan yang layak, makanya selalu menjemukan, Tihol Aniyo tertawa sebisanya, ucapnya dengan lembut, siapa bilang kau menjemukan? Jika kau menjemukan, di dunia ini mungkin tidak ada anak perempuan yang menyenangkan, Luigi menunduk, lalu melirik PWE Giok sekejap, katanya kemudian dengan menyesal, sebenarnya aku pun tahu maksudmu, demi melindungi kami, demi mencari tahu seluk-beluk yang cukkan, makanya kau kawin dengan dia, mungkin semula memang begitu maksudku, ujar Tihol Aniyo dengan gegetun, tapi kemudian ku lihat kecil bicara orang ini meskipun sangat menjengkelkan, tapi sebenarnya bukan orang jahat, PWE Giok tertawa, katanya, menurut pendapatku, bahkan sikapnya yang menjengkelkan itu pun sengaja dibuat-buat untuk apakah dia sengaja berbuat demikian, tanya Luigi. Ada sementara orang yang bercita-cita tinggi dan bertugas berat, dia terpaksa harus mandah menerima hinaan dan, pada saat itulah mendadak terdengar suara belang yang keras di lorong rahasia itu. Luigi terkesiap, katanya, lengkui yang tidak dapat dibunuh itu mungkin sudah muncul lagi, wajah Tihol Aniyo berubah pucat, agaknya juga rada gemetar. Tiba-tiba PWE Giok tertawa, katanya, eh, apakah kalian pernah dengar cerita tentang si Yau Sintong, si bocah ajaib, membikin Hiateng Jin, manusia bayangan darah, mati kecapaian. Ti, tidak tahu, jawab Tihol Aniyo. Dalam keadaan dan pada waktu demikian, PWE Giok justru ingin bercerita, sungguh aneh tapi meski heran, karena bisa mendengar cerita menarik, betapapun Luigi merasa senang, katanya dengan tertawa, Hiateng Jin, nama ini sungguh aneh, ku kira orang ini bukan barang baik, betul, kata PWE Giok, orang ini berhati keji dan bertangan ganas, membunuh orang seperti membunuh ayam, meski setiap orang kangung sama membencinya, tapi juga tidak dapat berbuat apa-apa, ilmu silatnya sangat tinggi kata Luigi. Bukan saja sangat tinggi, bahkan ginkangnya tidak ada bandingannya, tutur PWE Giok, beberapa kali sudah jelas dia terkepung oleh belasan tokoh kelas tinggi, tampaknya riwayatnya pasti akan tamat, tapi akhirnya dia berhasil lolos juga berkat ginkangnya yang hebat, lantas, orang macam apa pula si Yau Sintong itu? Kira bagaimana dia membuat Hiateng Jin mati kecapaian tanya Luigi? Sesuai julukannya, Si Yau Sintong dengan sendirinya adalah seorang anak kecil, bahkan baru saja muncul di dunia kangung, tidak ada yang tahu bagaimana asal-usulnya sehingga orang pun tidak menaruh perhatian padanya. Suatu hari, ketika Si Yau Sintong mendadak berbuat sesuatu yang menggemparkan dunia persilatan sehingga setiap orang sama tertarik padanya, perbuatan apa tanya Luigi? Dia memberi upah dan menyuruh orang menempel plakat di setiap kota besar, katanya dia hendak bertanding ginkang dengan Hiateng Jin, bahkan menyatakan apabila Hiateng Jin tidak berani menerima tantangannya, maka Hiateng Jin bukan manusia melainkan hewan, wah, meski kecil orangnya, tampaknya Nyali Si Yau Sintong itu sangat besar, ujar Luigi dengan tertawa. Kini Ti Ho An Yeo juga mulai tertarik oleh cerita itu, ia tidak tahan dan bertanya, lalu, Hiateng Jin terima tantangannya atau tidak sudah biasa Hiateng Jin malang melintang di dunia kangung, siapapun tidak terpandang olehnya, mana dia tahan akan tantangan itu. Tidak sampai tiga hari dia sudah mendatangi Si Yau Sintong. Kedua orang bersepakat mengadakan pertandingan ginkang, diputuskan pertandingan lari cepat itu dimulai dari kota raja hingga buan, jaraknya kurang lebih lima ribu li. Siapa yang tiba lebih dulu di tempat tujuan dianggap menang, dan yang kalah harus membunuh diri dengan menggorok leher sendiri tanpa syarat, kalau Hiateng Jin adalah orang ganas dan keji begitu, mengapa dia tidak membunuh saja Si Yau Sintong tanya Ti Ho An Yiu. Sebab dia memang sombong dan anggap dirinya nomor satu di dunia, kalau Si Yau Sintong menantang lomba ginkang dengan dia, bila ia membunuh bocah itu dengan Caroline, kan kelihatan gagah, Pwe Giok tertawa, lalu menyambung pula, apalagi ginkangnya memang sangat tinggi dan sukar ditandingi siapapun, sampai tokoh Kun Lun Pei, Hui Li Long Chin Jin yang termaskur dengan ginkangnya juga mengaku bukan tandingannya, apalagi cuma Si Yau Sintong seorang bocah berumur, tahun, biarpun bocah ini berlatih ginkang sejak masih berada di dalam rahim ibunya, paling-paling juga cuma berlatih selama tahun saja, Oh, demikian, bukankah berarti Si Yau Sintong itu mencari susah sendiri ujar Luigi? Waktu itu setiap orang Kang Ho memang menganggap Si Yau Sintong mencari mati sendiri, semua orang sama berkhawatir baginya. Siapa tahu apa yang terjadi kemudian ternyata sama sekali di luar dugaan mereka, Hah, Si Yau Sintong menang, bukan tanya Luigi dengan gembira. Waktu fajar mereka mulai lari dari pintu gerbang timur ibu kota, ketika matahari terbenam, sampailah Hiya Teng Jin di kota Tiklik, Wah, kecepatan lari Hiya Teng Jin sungguh melebih kuda lari, ujar Ti Ho Anio. Tak kala mana ia pun mengira sudah jauh meninggalkan Si Yau Sintong di belakang, selagi dia bermaksud berhenti untuk mengasoh, cuci muka dan mengisi perut, siapa tahu, baru saja ia melangkah masuk rumah makan, belum lagi pegang sumpit, mendadak dilihatnya Si Yau Sintong berkelebat lewat di depan pintu secepat terbang, kecepatannya serupa pada waktu mulai start, sedikit pun tidak ada tanda-tanda lelah, haha, Si Yau Sintong memang hebat, seru Luigi dengan tertawa cerah. Dengan sendirinya Hiya Teng Jin khawatir ketinggalan, tanpa sempat makan minum lagi segera ia taruh sumpit terus mengejar, tutur PWE Giyok pula. Setelah lari lagi sehari semalam, biarpun Hiya Teng Jin tergembeleng dari baja juga mulai lelah, jika aku mungkin sudah lama kurebahkan diri, ujar Luigi. Waktu dilihatnya di tepi jalan ada penjual wedang kacang hijau yang baru buka pasaran, kelihatan masih mengepul dan berbau sedap, ia tidak tahan, ia mendekati penjual wedang kacang dan ingin minum barang 1-2 mangkuk sekedar mengisi perut, siapa tahu, baru saja dia pegang mangkuk kacang hijau itu, segera dilihatnya Si Yau Sintong berkelebat lewat secepat terbang, begitu bukan sambung Luigi dengan tertawa. Betul, sedikit pun tidak salah, jawab PWE Giyok dengan tertawa. Bocah itu masih tetap mempertahankan kecepatan larinya seperti semula, seolah-olah manusia yang tidak kenal capai. Keruan Hiya Teng Jin takut kalah, belum sempat minum wedang kacang hijau itu, seketika ia angkat kaki dan mengejar lagi, apakah dia tidak salah lihat tanya Ti Ho An Yiu. Waktu itu Hiya Teng Jin juga tergolong jago M.G. terkemuka, ketajaman matanya juga luar biasa, konon seekor lalat saja dapat dilihatnya dengan jelas dari jarak beratus tombak, wah, awas benar matanya, seru Luigi. Itu saja belum, kata PWE Giyok dengan tertawa, konon lalat itu dapat pula dibedakan lalat jantan atau betina. Sebab itulah ketika si Yau Sintong berkelebat lewat di depan pintu segera dapat dilihatnya dengan jelas, sampai di sini Ti Ho An Yiu jadi melongo terkesima. Wah, orang ini benar-benar bermata maling, kata Luigi dengan tertawa. Ya, orang ini memang dapat dikatakan tokoh ajaib dunia perselatan yang sukar dicari bandingannya, ujar PWE Giyok dengan gegetun. Tapi apapun juga diakan manusia, dan manusia tentu terbatas kekuatannya, ada kalanya dia tidak sanggup bertahan lagi. Maka setiba di Buhan, akhirnya dia roboh. Masa sepanjang jalan itu dia tidak pernah beristirahat, tanya Luigi. Bukan saja tidak beristirahat, bahkan satu butir nasi saja tidak pernah masuk perut, tukas PWE Giyok dengan tertawa. Lalu sambungnya, sebab setiap kali dia hendak mengasuh atau makan, baru saja dia pegang sumpit, segera dilihatnya Siow Sintong melayang lewat. Terpaksa ia terus mengejar ke depan, dan lupa berhenti akhirnya ia sampai di tempat tujuan. Ketika tiba di depan Li Haulo, restoran yang menjadi tempat tujuan terakhir, ia menghirap pertandingan ini pasti dimenangkan oleh dirinya. Siapa tahu, sekali mendongak, tahu-tahu Siow Sintong kelihatan sedang menggapai padanya di atas loteng restoran itu, haha, bagus, bagus, cerita ini sungguh sangat menarik, seru Luigi sambil berkeplok. Dan kemudian, apakah ia Teng Jin benar-benar membunuh diri dengan menggorok leher sendiri? ditanya Ti Ho Aniu. Biar jahat, tapi orang ini sok anggap dirinya lain daripada orang biasa, tindakan ingkar janji dan main belit tidak pernah dilakukannya, apalagi setiba di buhon keadaannya sudah payah, hampir berdiri saja tidak kuat, sekalipun ingin kabur juga sulit, padahal orang lain pun pasti takkan mengampuni dia, dan seorang tokoh jahat itu lantas mati di tangan seorang anak kecil, tanya Ti Ho Aniu. Betul jawab P.W.E. Giyok. Mencorong sinar meter Luigi, katanya, seorang anak berusia belasan tahun sudah memiliki ginkang setinggi itu, sungguh sangat mengagumkan, P.W.E. Giyok tersenyum dan menggeleng, meski ginkangnya cukup hebat, tapi kalau dibandingkan ia Teng Jin, sungguh selisihnya sangat jauh. Liu Ji jadi melengat, tanyanya, jika ginkangnya tidak melebihi ia Teng Jin, kenapa dia bisa menang? Bisa lantaran usianya lebih muda dan tenaganya lebih kuat, sambung Ti Ho Aniu. P.W.E. Giyok menggeleng pula, katanya dengan tersenyum, tidak, bukan begitu sebabnya, habis meng, mengapa bisa begitu? tanya Luigi. Masa tak dapat kau terkatanya P.W.E. Giyok? Luigi merunduk dan berpikir agak lama, mendadak ia berkeplok, katanya sambil tertawa, ahah, tahulah aku, si Yau Sintong pasti dua saudara kembar yang serupa, salah seorang menunggu lebih dulu di bagian depan, apabila ia Teng Jin sampai di situ, dia sengaja memperlihatkan diri sejenak, sedangkan yang lain segera menunggang kuda cepat mendahului ke depan lagi, bila ia Teng Jin dapat melampaui yang satu, sementara itu si Yau Sintong yang lain sudah menunggu lagi di depan, bukan, juga bukan begitu, kata P.W.E. Giyok dengan tertawa. Masih tidak betul Luigi melengat. Coba kau pikir, selama hidup hiat yang Jin malang melintang, masa dia mudah ditipu. Apalagi dengan gerak tubuhnya yang cepat, sekalipun ada kuda pilihan juga sukar mendahului dia jauh di depan sana, bisa jadi, bisa jadi mereka mengambil jalan potong yang lebih dekat, kata P.W.E. Giyok. Wah, jika demikian, aku menjadi, menjadi bingung, ujar Li Uji sambil tersenyum. Ha, tahulah aku seru T.H.O. An Yau mendadak. Oh, kau tahu heran juga P.W.E. Giyok. Tentu si Yau Sintong telah mengumpulkan beberapa anak yang serupa dengan dia, lalu didandani hingga sama, mereka sembunyi di sepanjang jalan, apabila ia Teng Jin hendak berhenti mengasuh, segera salah seorang di antara sengaja berlari lewat di depan Hia Teng Jin, tidak, tetap tidak betul, ujar P.W.E. Giyok sambil menggeleng. Masa tetap tidak betul T.H.O. An Yau menegas dengan melengat. Kan sudah ku katakan tadi, Hia Teng Jin bukan orang yang mudah ditipu, bahkan pandangannya sangat tajam, mana bisa si Yau Sintong menipunya dengan kera begitu betul, kalau cuma menyamar dan dirias saja tetap ada bagian yang kelihatan, apalagi, untuk mencari anak lain yang serupa dan berperawakan sama dengan si Yau Sintong juga bukan pekerjaan yang gampang, lebih-lebih si Yau Sintong memiliki ginkang dengan gaya tersendiri, gerak tubuhnya sangat aneh, orang lain sukar menirukannya. Justru lantaran inilah, maka sejak mula sampai akhir Hia Teng Jin tidak curiga sedikitpun. Wah, jika demikian, lantas bagaimana kejadian yang sesungguhnya, aku benar-benar tidak mengerti, kata T.H.O. An Yau, kalau sudah tersingkap, hal ini sedikitpun tidak mengherankan, ujar P.W.E. Giyok dengan tertawa. Sebabnya, meski si Yau Sintong bukan kembar dua, tapi justru kembar lima. Mereka lima bersaudara serupa barang cetakan, oleh karena Yang Chu Kang memberi pesan agar orang di dalam peti jangan dilepaskan dulu, agar gerak-gerik mereka bisa leluasa, terpaksa mereka menggendong peti itu dan mengikatnya dengan tali di punggung. Sudah tentu bukan pekerjaan enak menggendong peti seberat itu, tanpa terasa T.H.O. An Yau dan Luigi lupa pada beban di punggung mereka. Hah, tadinya ku kira kau tidak suka bicara, siapa tahu, sekali kau mau bercerita, orang mati pun dapat kau lukiskan seolah-olah hidup kembali, kata Luigi dengan tertawa. Bahkan kau pun dapat tahan harga, jual mahal, bikin ceritamu tambah menarik, wah, kalau kelima bersaudara kembar itu berbentuk serupa, ku kira benar-benar sangat lucu dan menarik, tukas T.H.O. An Yau. Tapi ku berani bertaruh kelima bersaudara ini pasti sukar mencari dini, kata Luigi. Aneh, sebab apa tanya T.H.O. An Yau. Setelah tahu kejadian itu, anak perempuan mana lagi yang berani kawin dengan mereka, kata Luigi. Mengapa tidak berani, tanya T.H.O. An Yau pula. Coba pikir, apabila mereka iseng, lalu mereka pun menggunakan kero menghadapi hiateng jin itu terhadap istrinya sendiri, coba, anak perempuan mana yang tahan bicara demikian, tanpa terasa muka sendiri menjadi merah. T.H.O. An Yau mengikik tawa, ucapnya, ya, betul juga kalau terjadi kekeliruan, kan repot habis berkata, mukanya menjadi merah juga. P.W. E. Giyok tertawa, katanya, maksudku, apakah kalian tahu untuk apakah ku tuturkan cerita ini terbeliak Luigi? Luigi, katanya, maksudmu apakah lengkui itu pun terdiri dari lima saudara kembar ya, kira-kira begitulah, kata P.W. E. Giyok. Cuma, mereka tentu saja bukan lima saudara kembar sungguhan, tapi kembar buatan. Tapi sama sekali tidak kulihat sesuatu ciri bekas riasan pada diri mereka, kata Luigi. P.W. E. Giyok menghela nafas, katanya, ilmu rias umumnya hanya dapat mengelabui orang untuk sementara, tapi dengan sangat mudah segera akan ketahuan. Apabila dilakukan pembedahan secara cermat, pada waktu masih kecil wajah mereka sudah dibedah dan dirias hingga serupa benar, lalu diberi obat dius untuk mempengaruhi pikiran mereka, akibatnya jadilah mereka sekawanan boneka yang berwajah serupa, suara dan gerak-gerik juga tidak banyak berbeda, setelah menghela nafas panjang, lalu ia menyambung pula, kejadian ini kedengarannya sukar untuk dimengerti, tapi tidak mustahil terjadi. Aku berani menjamin, bahwa di dunia ini memang ada orang pandai yang pintar permak wajah seseorang, Luigi tercengang, katanya, jika demikian, manusia sedar bugar juga dapat dipermaknya menjadi seperti patung, mukanya dapat diukir menurut kehendaknya dalam bentuk apapun ya, begitulah, kata P.W.E. Giyok. Jika demikian, lengkui kedua itulah yang lukai He Tong Jing, sebab dia yang pernah bergebrak dengan He Tong Jin, makanya dia sangat apal terhadap ilmu silat Yang Chu Kang, betul, Yang Chu Kang dan He Tong Jing adalah saudara seperguruan, ilmu silat mereka tentu saja sama, kata P.W.E. Giyok. Pantas setelah Yang Chu Kang mendengar ucapanmu tadi, seketika semangatnya terbangkit, kata Luigi. Tadinya dia mengira lengkui itu benar-benar hidup kembali, makanya begitu apal terhadap ilmu silatnya, sebab itulah, biarpun datang lagi lengkui ketiga juga tidak perlu dikhawatirkan lagi, kata P.W.E. Giyok. Sebab lengkui ketiga ini pasti tidak tahu gaya ilmu silatnya, sebaiknya dia sudah pernah bergebrak dengan dua lengkui, tentu dia dapat mengenali gaya serangan lawan. Kalian pasti dapat melihatnya juga, meski cepat dan aneh daya serangan lengkui, tapi tidak banyak perubahannya, Ya, kalau tidak, masa kau tinggalkan Yang Chu Kang di sana sendirian? Bukan P.W.E. Giyok hanya tertawa dan tidak menjawab, tapi T.H.O. Anyo lantas berkata, Barang siapa yang dapat berkawan dengan orang semacam Ji Kong Chu, sungguh beruntunglah dia, tapi aku tetap tidak jelas sesungguhnya Yang Chu Kang kawan Ji P.W.E. Giyok atau bukan, Tukas Pui Ji. Kupikir tindak tanduknya rada-rada bolak-balik dan sukar untuk diraba apa maksud dan tujuannya, mendadak seseorang menanggapi dengan menghela nafas, sesungguhnya ada kesukarannya yang tidak dapat dikatakan, sebelum tiba saat terakhir tidak nanti diberitahukannya rahasia dirinya kepada orang lain. Ternyata entah sejak kapan He Tong Jing telah mendusin, sejak tadi P.W.E. Giyok memayangnya berjalan dengan setengah merangkul, baru sekarang dia dapat berdiri sendiri dengan tegak. Syukur kepada Tian dan T, akhirnya kau sadar juga, kata Luigi. Tapi sampai kapan barulah hendak kau katakan rahasia kalian? Bilakah baru akan tiba saat terakhir kalian meski sekarang belum sampai detik terakhir, tapi rasanya sudah boleh kukatakan rahasia ini, ucap He Tong Jing setelah berpikir sejenak. Oh? Sebab apa? Tanya Luigi. Sebab rahasia ini sudah bukan rahasia lagi, kata He Tong Jing dengan gegetun. Bukan rahasia lagi? Padahal jelas-jelas masih tetap rahasia, tukas Luigi. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang mutlak rahasia, bergantung persoalannya terhadap siapa. Umpama terhadap kau. Baik, baik, selalu iji, takku peduli apakah keteranganmu ini benar rahasia atau bukan, aku cuma ingin tanya padamu, sesungguhnya siapa kalian? Apa artinya kedua baik syair yang diucapkan Yang Cukang itu He Tong Jing termenung sejenak, katanya kemudian dengan pelahan, aku dan Yang Cukang sebenarnya sama-sama anak piatu, guru kami sama seperti juga ayah kami. Kutau kalian adalah anak yatim piatu, aku hanya ingin tahu siapa guru kalian, tanya Luigi. Mendadak He Tong Jing menarik muka, jengetnya, peristiwa ini terlalu panjang untuk diceritakan, jika kau ingin tahu, hendaklah kau sabar, Luigi mendongkol, ia mencibir dan menjawab, Baik, tidak perlu kau ceritakan, memangnya apa yang menarik sekarang biarpun kau tidak mau mendengarkan tetap akan ku ceritakan, kata He Tong Jing. Tertawalah Luigi, katanya, Hihi, ini nama sifat keledesu asai, kalau dihalau tidak mau jalan, ditarik dia malah mundur. Dasarnya memang hina, He Tong Jing tidak menghiraukannya, tapi berkata kepada PWE Giok, sesungguhnya rahasia ini sejak dahulu harus ku ceritakan, sebab urusan ini mungkin besar sangkut lautnya dengan Ji Heng, air muka PWE Giok berubah, belum lagi ia bersuara, Hei Tong Jing sudah menyambung, sudah lama guruku mengasingkan diri, umpam aku sebut nama beliau juga belum tentu dikenal kalian, meski aku tidak ingin menjunjung tinggi beliau, tapi sesungguhnya beliau memang seorang kosen dunia persilatan, pada tahun yang lalu beliau sudah tidak ada tandingannya di dunia. Bisa jadi lantaran dia tidak pernah bertemu dengan tokoh semacam Hang Sam Sian Sing dan sebagainya, ujar Luigi. Tapi Hei Tong Jing tetap tidak menghiraukan, katanya pula, selama hidup beliau hanya ada seorang musuh, konon orang ini pun tokoh yang sukar dicari bandingannya di dunia persilatan, bukan saja ilmu silatnya maha tinggi, bahkan mahir segala macam ilmu pengetahuan, cuma hatinya keji dan tangan ganas, dahulu tokoh ini terpaksa kabur sejauh-jauhnya karena terdesak oleh guruku dan seorang jago tua lain, bahkan orang itu dipaksa bersumpah, selama guruku dan jago tua itu masih hidup, selama itu pula dia tidak pulang ke daerah Tionggoan, siapakah orang ini tanya Pwe Giok terkesiap. Guruku tidak pernah menyebut namanya hanya dikatakan dia berjuluk Tangkwik Sian Sing. Tangkwik Sian Sing. Pwe Giok mengulang nama itu sambil berkerut kening. Dengan sendirinya Ji Heng tidak kenal namanya, sebab sudah hampir tahun orang ini mengasingkan diri di daerah terpencil, bahkan tetap taat kepada sumpahnya, selama ini tidak pernah selangkah pun menginjak daerah Tionggoan, Pwe Giok menghela nafas gegetun, katanya, betapapun jahatnya, tokoh kalangan hitam di masa lampau masih menjaga harga diri dan sayang pada namanya sendiri, tapi sekarang, agaknya satu angkatan semakin surut daripada angkatan yang tua, meski orang ini hidup jauh terpencil, tapi tidak benar-benar tirakat dan mawas diri, tutur Hei Tong Jing pula. Hanya untuk sementara saja dia tidak berani melakukan kejahatan secara terang-terangan. Dia menghela nafas, lalu menyambung, setau guruku, selama tahun ini terus-menerus ia merancang tipu muslihat secara diam-diam dan bermaksud timbul kembali, bahkan sekaligus akan menyapu jagat. Kini guruku sudah lama mengundurkan diri, jago tua seangkatannya juga sudah lama wafat, maka Tangkwik Sian Sing merasa sudah tiba saatnya, dia lantas, lantas, sampai di sini agaknya dia sudah lemah, berdiri saja tidak kuat lagi. Cepat Tihol An Yeo menurunkan peti dan memapahnya berduduk. Hei Tong Jing adalah kakak seperguruan yang cukkan, dengan sendirinya ia wajib menjaga dan memperhatikan keselamatannya. Tapi Luigi buru-buru ingin tahu, ia tanya pula, maksudmu iblis Tangkwik Sian Sing itu tidak rela hidup terpencil, akhirnya merancang sesuatu intrik untuk bergerak secara besar-besaran Hei Tong Jing menghela nafas, katanya, meski guruku sudah mengundurkan diri, tapi beliau cukup kenal betapa jahatnya orang ini, sebab itulah diam-diam guruku tetap mengawasi dia. Cuma gerak-gerik orang ini memang sangat misterius, tindak tanduknya juga rapi, selama ini guruku tetap tidak berhasil mendapatkan sesuatu bukti. Sampai akhir-akhir ini guruku, keluar rumah selama lebih tiga bulan, sepulangnya kami lantas ditugaskan melakukan sesuatu, Oh, sesuatu tugas apa tanya Luigi. Kami ditugaskan mengawasi tindak tanduk Ji Hang Ho, Bulim Beng Cu sekarang, air muka PWE Giyo berubah kelam, ucapnya, jika demikian, jadi, orang Siji ini adalah boneka Tangkwik Sian Sing yang dipergunakan untuk memegang kekuasaan tertinggi di dunia persilatan. Memang sudah lama ku perkirakan dia pasti mempunyai sandaran kuat di belakangnya tindakan guruku biasanya tidak suka banyak penjelasan, tapi menurut perkiraan kami, keadaannya pasti demikian adanya ujar Hei Tong Jing. Kalau Tangkwik Sian Sing tidak tampil ke muka, terpaksa ia menggunakan boneka yang mempunyai nama dan kedudukan di dunia persilatan, dan Ji Hang Ho biasanya memang suka meninggikan nama untuk mencari keuntungan pribadi, dialah pilihan yang paling tepat air muka PWE Giyo berubah pula, ingin bicara tapi ditahan lagi. Gemerdep sinar meter Luigi, katanya kemudian, pantas tempo hari dia hanya memberi suatu tanda, lalu si gendut Tian Sip Sing itu tidak berani mengganggunya. Tentunya Tian Sip Sing itu pun kenal kelihayan Tangkwik Sian Sing pada zaman ini, kecuali guruku, mungkin tiada seorang pun yang sanggup menahan sekali pukulan Tangkwik Sian Sing itu, biarpun Hang Sen, he he. Hei Tong Jing hanya tertawa dingin saja dan tidak melanjutkan, namun sudah cukup jelas apa maksudnya. Tapi sekali ini, Luigi tidak lagi balas mengejek, sebab ia pikir Kung Fu Tian Sip Sing itu memang betul tidak di bawah Paman Hong, kalau Tian Sip Sing saja takut kepada Tangkwik Sian Sing, maka betapa tinggi Kung Fu Tangkwik Sian Sing itu dapatlah dibayangkan. Begitu terpaksa Luigi menahan rasa dongkolnya, lalu tanya pula, dan apa artinya kedua baik syair yang disebut-sebut kalian itu soalnya Tangkwik Sian Sing sendiri tidak dapat masuk ke daerah Tionggoan untuk mengadakan kontak langsung dengan Ji Hang Ho, maka dia mengutus dua orang untuk menyampaikan perintahnya. Tapi kedua orang ini telah dicegat ke guruku di tengah jalan, dan Sandi yang hendak mereka gunakan untuk mengadakan hubungan dengan Ji Hang Ho adalah dengan kedua baik syair itu mengapa kedua orang itu mau memberitahukan rahasia ini kepada gurumu tanya Luigi. Di depan guruku, mungkin tidak ada orang di dunia yang berani berdusta makanya gurumu lantas menyuruh kau dan Yang Chu Kang menyamar sebagai kedua orang yang dibekuk gurumu itu untuk bekerjasama dengan Ji Hang Ho ya jawab Hei Tong Jing. Luigi menghela nafas gegetun, ucapnya, pantaslah Ji Hang Ho sedemikian mempercayai kalian tapi kalau Tangkwik Sian Sing mau menyerahkan pekerjaan besar itu kepada Ji Hang Ho, suatu tanda orang ini pasti tidak boleh diremahkan. Setelah kami bertemu dengan dia, kami pun dapat merasakan orang ini memang licik dan licin, cerdik dan pandai. Sebab itulah tidak boleh tidak kami harus bekerja sedikit baginya agar tidak menimbulkan curiganya Oh, makanya kalian gunakan orang lain sebagai oleh-oleh kata Luigi demi kebaikan urusan keseluruhannya, terpaksa kami bertindak demikian. Apalagi, orang yang kami korbankan juga pantas mampus, kalau tidak, mengapa kami tidak turun tangan terhadap Ji Hang Luigi tertawa, katanya, ya, hitung-hitung kalian dapat membedakan antara baik dan buruk, kalau tidak, mungkin kau pun takkan hidup sampai sekarang, meski sekarang dia sudah tahu asal-usul Yang Cuk Kang dan He Tong Jing, tapi kerebicaranya masih tetap tajam dan tidak mau kalah sedikitpun. He Tong Jing berlagak tidak tahu, katanya pula, gerakan kami boleh dikatakan sangat rapi, tapi tidak kami duga bahwa Tang Quik Sian Sing telah mengirim pula beberapa orang untuk berhubungan dengan Ji Hang Ho, setelah mereka saling bertemu, dengan sendirinya identitas kami lantas terbongkar. Maka Ji Hang Ho lantas mengirim mereka untuk membunuh kami, kawanan lengkui itulah yang kau maksudkan, tanya Luigi. Betul, guruku juga pernah dengar Tang Quik Sian Sing mempunyai anak buah ngero kui, lima setan, bahkan setiap kui mempunyai beberapa duplikat lagi. Sebabnya karena Tang Quik Sian Sing tidak cuma mahir ilmu rias, ilmu pertabibannya juga sangat tinggi, maka dapat dibayangkan duplikat kelima kui itu pastilah hasil karya pisau operasinya yang mahir itu, wajah PWE Giok bertambah pucat, tapi sinar matanya tambah mencorong, sebab bermacam persoalan yang aneh dan misterius itu kini sudah dapat diketahui hal ihwalnya. Tapi Luigi lantas tanya lagi, kalau gurumu sudah tahu Gou Kui masih mempunyai banyak duplikat, mengapa tadi yang cukeng masih ketakutan menghadapi mereka rahasia ini baru diketahui guruku akhir-akhir ini, tutur Hei Tong Jing. Belum lama pernah ku pulang untuk menemui guruku, tapi yang cukeng tetap berada di tempat Ji Hang Ho, baru malam tadi kami berjumpa lagi, oh, makanya demi mendengar lengkui menyebutkan syair itu, air mukanya lantas berubah hebat, sebab ia menyadari rahasia dirinya sudah diketahui, kata Luigi. Tiba-tiba Ti Ho An Yo berkata, jika duplikat lengkui itu ada lima enam orang, wah, dapatkah diami, melayani mereka? Jika seorang lengkui ada enam duplikat, satu kui berarti ada tujuh kui, cuma sebelumnya sudah kutumpas dua, kata Hei Tong Jing. Jika begitu masih ada tiga, apa, apakah, Ti Ho An Yo tetap khawatir? Jangan cemas, kata Luigi dengan suara lembut, orang macam yang cukkan, jangankan cuma tiga kui, biarpun tiga ratus setan juga tak berdaya terhadapnya, Ti Ho An Yo tersenyum sebisanya, namun tetap tidak mengurangi rasa khawatirnya. Hei Tong Jing berkata pula, apabila ketiga kui itu turun tangan berbareng, bisa jadi yang cukkan akan repot melayani mereka. Cuma, meski ilmu silat mereka sangat aneh, namun pikiran sehat mereka sudah terpengaruh oleh obat sehingga gerak-gerik mereka jauh lebih lambat daripada orang biasa. Sebab itulah meski aku terluka, tetap dapat lolos dari cengkeraman mereka. Kupikir, umpama cukkan tak dapat menandingi mereka, sedikitnya dia dapat kabur dengan selamat, tapi bagaimana dengan kita tanya Luigi? Menembus kemanakah lorong hantu ini? Siapakah yang membuat jalan di bawah tanah ini? Sebab apakah dia membuat lorong ini? Urusan ini tidak perlu kita tanya, cukup asal kita tahu setiap jalan di bawah tanah di dunia ini pasti ada lubang keluarnya, ujar Hei Tong Jing dengan tak ajuh. Tapi sesungguhnya kau tahu tidak jalan keluar lorong ini? Kalau jalan buntu, lantas bagaimana Hei Tong Jing berkerut kening, katanya, apapun juga, jalan ini pasti tidak menuju ke gerbang akhirat, ah, juga belum tentu, ujar Luigi. Bisa jadi lorong ini adalah jalan masuk menuju neraka, entah mengapa, belum habis ucapannya, tiba-tiba ia merasa hawa dingin dan seram berkesur di samping kakinya sehingga tanpa terasa ia merinding. Didengarnya P.W.E. Gio lagi berkata, Hei Heng, aku ingin, ingin mohon sesuatu padamu, gemerdep sinar mecah Hei Tong Jing, katanya, kau mintaku bawa kau menemui guruku, begitu bukan betul, sahuh P.W.E. Gio. Hei Tong Jing menggeleng, ucapnya, urusan ini mungkin tidak mudah, tapi aku harus menemui beliau, kata P.W.E. Gio. Untuk apa tanya Hei Tong Jing? Ada suatu rahasia besar harus ku beritahukan kepada beliau. Air mukanya memperlihatkan penderitaan yang sukar dikatakan, dengan rawan ia menjawab kemudian, mungkin di dunia ini hanya gurumu saja yang dapat menyelesaikan persoalanku ini, ku yakin beliau pasti mau menerima diriku. Hei Tong Jing berpikir sejenak, katanya, apakah rahasia ini juga ada sangkut pautnya dengan tangkwik Sian Sing itu bukan saja ada sangkut pautnya, bahkan sangat besar sangkut pautnya, jawab P.W.E. Gio. Dapatkah kau katakan dulu kepadaku P.W.E. Gio menghela nafas panjang, ucapnya, bukanlah aku tidak mempercayai Hei Heng, soalnya urusan ini, urusan ini, mendadak bibirnya gemetar dan tidak sanggup melanjutkan. Melihat penderitaan batin anak muda itu, tanpa terasa Hei Tong Jing juga menghela nafas, katanya, bukannya aku tidak mau membantu permintaanmu, soalnya sudah lebih tahun guruku tidak pernah memperlihatkan wajah aslinya kepada orang lain, bahkan kami dilarang keras membocorkan jejak beliau. Perintah guru tak boleh dilanggar, ku harap engkau dapat memaklumi kesukaranku, P.W.E. Gio tersenyum getir dan mengangguk, ya, ku paham, ucapnya dengan lesu. Tapi bisa jadi setiap saat beliau akan menemui kau, bahkan bukan mustahil kalian sudah pernah berjumpa, tutur Hei Tong Jing pula. Tindak tanduk beliau selamanya memang sukar diraba, siapapun tidak dapat menduganya, P.W.E. Gio mengangguk, tiba-tiba ia seperti teringat kepada sesuatu kejadian, dibayangkan lagi peristiwa dahulu itu sehingga melamun. Hei Tong Jing lantas berdiri, katanya, lorong ini entah berapa panjangnya, marilah kita mencari dulu jalan keluarnya, dan bagaimana dengan ketiga peti ini tanya Luigi. Untuk apa kita menggendongnya? Kan lebih baik kita lepaskan orang yang tersekap di dalamnya untuk sementara orang di dalam peti tidak dapat siuman, kau lepaskan mereka juga percuma, lebih baik kau gendong lagi sebentar, kata Hei Tong Jing. Sialan Omel Luigi sambil menghentakan kaki jalan di bawah tanah itu memang rahasia dan berliku-liku, bahkan sangat dalam dan panjang, untung setiap belokan selalu diterangi sebuah pelita yang terselip di selah dinding. Cahaya pelita guram sehingga mirip api setan. Mendadak Luigi bertanya, eh, tahukah kau sudah berapa buah pelita yang kita lalui? PWE Giyok tahu anak darah ini tidak dapat diam. Lewat setian lama tentu akan timbul sesuatu pertanyaan baru, bahkan setiap pertanyaannya selalu aneh-aneh. Siapapun tidak tahu untuk apa dia bertanya begitu, maka tidak ada yang menjawab. Sampai saat ini, sudah buah pelita yang kita lalui, coba, aneh tidak kata Luigi pula. Apanya yang aneh Hei Tong Jing tidak tahan dan menanggapi. Tidak kau rasakan aneh, karena kau tidak suka banyak melihat dan tidak mau banyak berpikir, omel Luigi. Soalnya urusan yang harus kupikirkan jauh lebih penting daripada urusan lampu, jengek Hei Tong Jing. Sekali ini Luigi ternyata tidak menanggapi, ia hanya memandangi pelita perunggu itu dengan termangu-mangu. Tanpa terasa Hei Tong Jing ikut berhenti, tapi setelah dipandang sepian lama tetap tidak terlihat sesuatu keandahan pada lampu itu, akhirnya ia tidak tahan pula dan berucap, tiada sesuatu keandahan pada lampu ini, oh, begitukah kata Luigi. Memangnya ada kau lihat sesuatu tanya Hei Tong Jing. Betul, makin kulihat makin mengherankan, makin kupikir juga makin aneh, sungguh aneh sekali, di mana letak keandahannya Luigi mencibir, jawabnya, jika kau anggap urusan ini tidak penting, untuk apa bertanya mendongkol juga Hei Tong Jing, tapi terpaksa tak dapat bicara lagi. Meski Tihol An Yeo sendiri lagi memikirkan keselamatan yang cukkan, kini ia pun merasa geli. Ia merasa kepandaian Luigi yang terbesar adalah memancing kemarahan orang, jauh lebih pandai daripada caranya menaruh racun. Berhadapan dengan anak perempuan semacam ini, kaum lelaki sebaiknya sedikit bicara, bahkan lebih baik jangan bicara. Tapi Luigi juga ketemu batunya, yaitu terhadap PWE Giok, di depan pemuda itu mau tak mau dia harus pendiam, sebab waktu tidak perlu bicara pasti juga PWE Giok takkan bicara. Dengan berseri-seri Luigi lantas berkata pula, di lorong ini ada buah lampu, tapi belum juga sampai di lubang keluarnya, dari sini dapat diketahui lorong ini pasti sangat panjang. Dan lorong sepanjang ini kan tidak banyak? Ya, memang jarang ada, ujar PWE Giok. Di dalam lorong bawah tanah ini ada buah lampu, sedikitnya ada 4-5 hal yang pantas diherankan, apabila kau mau menirukan diriku, mau banyak memeras petak, bisa jadi akan dapat kau pikirkan. Anak perempuan umumnya memang jauh lebih cermat daripada lelaki, meski sejak tadi kuperas petak, tetap tak dapat memikirkan apapun, kata PWE Giok dengan tersenyum. Luigi tambah gembira, katanya pula, orang ini membuat lorong bawah tanah sepanjang ini, dapat diperkirakan pasti ada maksud tujuan yang khusus, sebab kalau tujuannya hanya untuk jalan lari saja, kan dimanapun dapat dibuatnya sebuah lubang keluar. Untuk apa mesti banyak membuang tenaga dan membangun jalan sepanjang ini, sikap PWE Giok mulai prihatin, katanya, ya, betul juga, untuk membuat lorong sepanjang ini sedikitnya diperlukan waktu 3 atau 5 tahun, padahal yang cukeng belum lama muncul di Kangong, jelas lorong ini bukan hasil kerjanya, mungkinkah gurunya, kata Tihau Aniu. Luigi memandang Hei Tongjin sekejap, jawabnya, pasti tidak. Buktinya orang ini pun tidak tahu, Tihau Aniu mengangguk-angguk. Lalu Luigi berkata pula, jika dia sengaja membuang tenaga dan pikiran sebanyak ini untuk membangun jalan di bawah tanah ini, tentu dia mempunyai tujuan tertentu, kalau ada tujuan, pasti gerak-geriknya sangat rahasia, lalu bagaimana yang cukeng dapat mengetahui rahasianya bisa jadi lorong ini sudah lama sekali dibangun dan baru akhir-akhir ini ditemukan cukeng secara tidak sengaja, mungkin orang yang membangun lorong ini sudah lama mati, kata Tihau Aniu. Tidak betul, ucap Luigi tegas. Sebab apa tanya Tihau Aniu? Rumah gubuk di luar sana pasti dibangun bersama dengan lorong di bawah tanah ini, tentunya dapat kau lihat gubuk itu tidak terlalu tua, umurnya pasti tidak lebih daripada 10 tahun, tapi rumah gubuk begitukan setiap waktu dapat diperbaiki, gubuk itu hanya untuk menutupi jalan di bawah tanah ini dan bukan untuk tempat tinggal, makanya tidak perlu diperbaiki segala, apalagi semua ini pun bukan masalah pokok yang penting, habis apa masalah utamanya tanya Tihau Aniu. Lampu-lampu ini, jawab Luigi. Lampu Tihau Aniu melongo. Ya, lampu, kata Luigi. Coba jawab, lampu semacam ini semacam ini, kalau tidak ditambah minyak, umumnya dapat menyala berapa lama lampu, umumnya kalau tidak tambah minyak, satu malam saja akan kehabisan minyak dan padam sendiri, jawab Tihau Aniu. Meski lampu ini lebih besar sedikit daripada lampu biasa, paling-paling juga tahan menyala sehari semalam saja, mendadak Luigi berkeplok dan berkata, tepat. Sedangkan lampu-lampu ini terus menyala tanpa memberdakan siang atau malam dan tidak pernah padam, ini membuktikan bahwa setiap hari pasti ada orang datang ke sini untuk menambahkan minyak lampu, dengan sinar matu yang gemerdiat ia menyambung pula, tapi akhir-akhir ini yang cukeng jelas tidak berada di sini, suatu tanda orang yang menambahi minyak lampu bukanlah dia, jika begitu, lantas siapa? katanya Tihau Aniu. Bisa jadi orang yang membangun lorong bawah tanah ini, mungkin juga budaknya, ujar Luigi. Tapi apapun juga di lorong ini pasti ada orangnya, meski kita tidak melihat dia, bukan mustahil secara diam-diam dia sedang mengintai kita, di tengah gelip cahaya pelita minyak itu, suasana di lorong itu seolah-olah mendadak berubah dingin. Tihau Aniu memandang sekelilingnya, ia menjadi was-was, jangan-jangan di tempat kegelapan yang tak sampai oleh cahaya lampu itu benar tersembunyi orang yang sedang mengintai mereka sambil mengeringai. Tanpa terasa ia bergidik, ucapnya sambil menyengir, aneh, nyaliku terasa makin kecil sekarang, anak perempuan yang kawin biasanya akan bertambah kecil nyalinya, kata Luigi. Seumpama di sini benar ada orangnya, ku kira juga tak bermaksud jahat terhadap kita, buktinya yang cukang menyuruh kita masuk ke sini tanpa khawatir, kata He Tong Jing. Ah, juga belum tentu, jengit Luigi. Tanpa memberi kesempatan bicara kepada orang, ia menyambung pula, bisa jadi ia sendiri pun tidak tahu apakah di lorong bawah tanah ini ada orang atau tidak, bisa jadi dia menemukan rumah gubuk itu secara tidak sengaja dan di dalam rumah juga kebetulan tidak ada penghuninya, betul, Tukas Tihol Aniyo, waktu aku dibawanya ke sini, semula rumah itu penuh debu, tungkunya juga kotor dan dingin, jelas sudah lama tidak ditinggali orang, tapi dia pasti sudah lama menemukan tempat ini, kalau tidak masakah dia berjanji dengan Ong Uhlao dan lain-lain untuk bertemu di sini setelah memandang He Tong Jing sekejap, lalu Luigi bertanya, tentunya kau pun sudah lama mengetahui akan tempat ini. Kalau tidak tentu kau pun takkan lari ke sini, betul tidak? Tempat ini justru ku dapat tahu dari Ong Uhlao, sebelum ini aku tidak pernah ke sini, jawab He Tong Jing. Setelah merandek sejenak, segera ia melanjutkan pula, tapi apapun juga di lorong sini pasti ada orang lain, kalau kita sudah sampai di sini, mau tak mau harus kita temukan orangnya, apa gunanya kita hanya sembarangan menerka tanpa bukti, tiba-tiba Pwe Giok menyela dengan tertawa, sebenarnya tanpa kita mencari dia, pasti juga dia akan mencari kita, segera Tihol Aniyo memandang lagi sekeliling, katanya, peduli dia orang macam apa, ku harap selekasnya dia mau muncul, makin cepat makin baik, siapapun orangnya tidak ku takuti, jika yang muncul bukan orang, itulah yang repot, kata Luigi. Kembali Tihol Aniyo merinding, tanpa terasa ia mendekatkan tubuhnya ke samping Pwe Giok. Luigi mengikik tawa, ucapnya, Hihi, ku kira kau tidak takut sungguh-sungguh, tapi mencari kesempatan, belum habis ucapan Luigi, mendadak pelita minyak sama padam, kegelapan seakan-akan mendatangkan hawa dingin yang membuat bungkam mulut anak darah itu. Akan tetapi cahaya lampu segera terlihat di balik belokan sana, tanpa disuruh semua orang lantas memburu ke sana. Siapa tahu, setiba di bawah lampu itu, sekonyong-konyong lampu ini pun padam. Seketika suasana tenggelam dalam kegelapan yang membuat orang putus asa, meski tempat di mana mereka berada sangat sempit, namun kegelapan justru tak terhingga luasnya. Setiap orang seakan-akan beku oleh kegelapan, siapapun tidak dapat bicara lagi. Sampai agak lama barulah Luigi menghela nafas dan berkata, apabila sekarang dapat ku beli minyak lampu, ku berani bayar satu tahil minyak dengan satu kati perak, jangan khawatir, aku membawa geretan api, kata He Tong Jing. Geretan api dapat menyala berapa lama tanya PWE Giyok. Sudah terpakai dua kali, sisanya mungkin masih tahan setanakan nasi, tutur He Tong Jing. Lepas keluarkan, setanakan nasi lamanya mungkin dapat kita temukan jalan keluarnya, seru Luigi. Dan kalau tidak menemukannya tanya PWE Giyok. Betapapun harus kita coba, kan tidak dapat dicoba. Sebab geretan api ini adalah kesempatan kita yang terakhir, jika geretan api ini terpakai habis, tanpa orang turun tangan terhadap kita, jelas kita akan mati terkurung di sini. Tapi kita akan dapat mundur kembali ke sana ujar Luigi. Tidak bisa mundur lagi, kata PWE Giyok. Sebab apa tanya Luigi? Lorong ini tampaknya seperti cuma satu, yang melingkar dan berliku-liku, jika kita merayap di dalam kegelapan, bisa jadi kita akan terus putar kayu ke tempat semula, jika demikian, jangan-jangan lampu ini sengaja dipadamkan orang seru Tihon Yoh dengan suara serak. Adakah kau lihat seseorang tanya Luigi? Tidak, akan tetapi, memangnya hendak kau katakan orang itu bisa ilmu menghilang ujar Luigi dengan tertawa. Meski sambil tertawa, tanpa terasa ia memegang lengan PWE Giyok rat-rat. Apapun juga kita tak dapat berdiri di sini, kata He Tong Jing. Betul, jika di luar tentunya kita dapat menunggu hingga terang tanah, tukas Luigi. Tapi berada di tempat setan ini, selama nyatakan pernah terang tanah, maka sekarang juga kita harus meranggap ke depan, kalau perlu barulah kita menyalakan geretan api, kata PWE Giyok. Tapi bilakah baru akan dianggap perlu tanya Luigi. Untuk ini, PWE Giyok menjadi ragu. Sekali ini ku kira ucapan nona cu tidak, tidak betul, selah He Tong Jing. Kalau sekarang juga kita menyalakan api terus menerjang ke depan, mungkin sebelum geretan api menyala habis sudah dapat kita temukan jalan keluar, betul, meski ini merupakan pertaruhan terakhir, betapapun boleh kita coba daripada tinggal diam, tukas Tihol Aniu. Agar gerakan kita bisa lebih leluasa, biarlah kita tinggalkan dulu di sini ketiga peti ini, nanti kalau kita sudah keluar baru berusaha lagi menolong mereka, kata He Tong Jing. Jika kita tidak dapat menemukan, PWE Giyok tetap ragu. Jika tidak menemukan jalan keluar, toh kita tetap akan mati terkurung di sini, ujar He Tong Jing. PWE Giyok termenung sejenak, kemudian menghela nafas panjang, katanya, aku pun tidak tahu tindakan kalian ini tepat atau tidak, cuma kupikir, pendapat tiga orang tentunya lebih baik daripada pendapat seorang. Meski cahaya geretan api yang dinyalakan itu tak dapat mencapai jauh, tapi dalam kegelapan asalkan ada setitik sinar tentu akan membangkitkan semangat orang. Matelumlah, siapapun juga bila berada dalam kegelapan tentu akan merasa putus asa dan kehilangan keberanian. PWE Giyok memegang obor kecil itu dan mendahului jalan di depan, sangat cepat jalan mereka. Meski He Tong Jing terluka, tapi dia dipegang oleh PWE Giyok sehingga tidak sampai ketinggalan. Akan tetapi jalan di bawah tanah ini memang panjang luar biasa, seolah-olah tidak berujung. Sejak awal He Tong Jing terus memperhatikan obor yang dipegang PWE Giyok, tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata, mungkin api sudah hampir padam, benarlah, api obor itu sudah mulai guram. Dengan gemas Luigi berkata, sungguh aku benci mengapa manusia tidak membuat baju dari bahan kertas, kalau tidak, tentu dapat kita nyalakan, mendadak PWE Giyok ingat dalam bajunya masih tersimpan satu jilid buku catatan. Meski buku ini adalah benda yang diharap-harapkan oleh Ji Hang Ho dan begundangnya dan dicari dengan segala daya upaya, tapi bagi PWE Giyok buku ini justru tidak ada sesuatu yang istimewa dan menarik. Ia tahu ada sementara buku yang sengaja ditulis secara rahasia dan sukar terbaca, tapi kalau kertas buku dibasahi dengan air, tulisan itu akan timbul dan terbaca dengan jelas. Akan tetapi ia sudah pernah mencobanya dengan merendam buku itu di dalam air dan tetap tiada kelihatan satu huruf pun. Cuma PWE Giyok tetap merasa buku kosong ini pasti besar artinya bagi Ji Hang Ho, kalau tidak masakah ia mengerahkan begundangnya dan membumi hanguskan sebuah kota. Dan sekarang ia merasa buku ini ada gunanya. PWE Giyok lantas mengeluarkan buku itu, meski buku yang cuma belasan halaman ini pun takkan tahan lama dibuat obor, tapi kan lebih baik ada daripada tidak ada, sebab soal sedetik saja terkadang justru menentukan antara mati dan hidup. Sama sekali tak terpikir oleh PWE Giyok bahwa buku ini ternyata tidak dapat dibakar. Di bawah gemerdiatnya cahaya obor yang guram, tiba-tiba dilihatnya buku kosong yang tidak dapat menyala ini timbul beberapa huruf, yang ditulis seperti nama beberapa orang. Pada saat lain, api obor itu pun padam. Hampir saja Luigi berteriak, omelnya, Hi, masakah menyalakan kertas saja tidak bisa? Sedapatnya PWE Giyok menahan gejolak hatinya yang bergembira, jawabnya tenang, sebab kertas buku ini basah, basah teho anilapun tidak tahan dan berseru, kenapa bisa basah kena keringat badanku, jawab PWE Giyok. Luigi melengong sejenak, katanya kemudian, ya, betul, jika ada orang yang tidak berkeringat dalam keadaan demikian, tentu dia itu orang-orangan terbuat dari kayu, dan sekarang lelatu api saja tidak ada, lantas bagaimana baiknya? tanya Tihau anil. Bagaimana baiknya? Kau malah tanya? Kan kalian tadi yang menganjurkan menyalakan api, kata Luigi. Tapi, tapi semula itu kan usulmu ujar Tihau anil. Siapa suruh kalian menurut kepada ku seru Luigi? Mengapa kalian tidak turut kepada anjuran PWE? Egyo? Kalian memang pantas mampus terkurung di sini, Tihau anil jadi melenggong, selang sejenak didengarnya dalam kegelapan ada orang menangis perlahan, kiranya Luigi tidak tahan dan telah menangis. Sayang, air matlah, tak dapat dijadikan minyak lampu, kalau tidak, tentu akan banyak manfaatnya jika kita menangis semua, E.J. Hei Tongjin. Luigi melonjak bangun dan berteriak, siapa menangis? Kau sendiri yang menangis, untuk apa aku menangis? Meski kedua mataku tidak dapat melihat apa-apa, tapi kedua kakiku tidak buntung, tetap dapat keluar, betul, akanku Papa Hei Heng, dan kalian memegangi tangannya, kita jangan sampai terpencar, kata T.W.E. Giyok. Aku lebih suka memegang kaki anjing daripada pegang tangannya, urcap Luigi. Biar ku pegang dia dan kau pegang tanganku, boleh kata T.H.O. Anil. Luigi hanya mendengu saja. Dia lantas menjulurkan tangannya ke arah T.H.O. Anil dan memegang satu tangan, dalam kegelapan ia merasa tangan ini tidak terlalu besar, juga tidak kasar, ia pikir tangan ini pasti tangan T.H.O. Anil. Siapa tahu mendadak terdengar Hei Tongjin berucap dengan tertawa, inilah kaki anjing, keruan Luigi terkejut, baru saja ia hendak lepas tangan, tapi urung, bahkan ia tertawa dan berkata, karena kau mengaku ini kaki anjing, ya sudahlah, orang yang baru saja menangis dengan sedih, kini telah tertawa. Coba, siapa yang dapat marah terhadap anak perempuan demikian? Begitulah P.W.E. Giyok terus menangis, merambat ke depan, dirasakan meski dinding terasa licin, padahal yang benar sangat kasar, agaknya lorong ini dibuat dengan tergesa-gesa asal jadi. Sangat lama mereka berjalan, semula mereka berusaha bicara ini dan itu, sebab mereka tahu dalam kegelapan bila tidak terdengar suara, suasana akan tambah mencekam. akan tetapi lama-lama mereka merasa sudah kehabisan bahan bicara, sampai Luigi juga tidak menyangka dirinya akan kehabisan bahan cerita. Namun sekarang biarpun perasaan semua orang terasa tertekan, semuanya tetap mempunyai harapan, yaitu lubang keluar lorong itu setiap saat muncul di depan mereka. Tanpa harapan ini, mungkin satu langkah saja tidak ada yang sanggup berjalan. Entah sudah berjalan berapa lama lagi, mendadak Luigi dengar di depan sana ada suara terang yang keras, seperti suara tambur ditabuh. Seketika He Tong Jing yang berjalan di depannya menerjang beberapa langkah ke depan dengan sempoyongan. Baru saja Luigi terkejut, tahu-tahu kaki sendiri pun kesandung sesuatu dan menimbulkan bunyi terang yang keras. Hi, barang apa ini seru Ti Ho An Yo? Sudah sekian lama dia berucap, tapi tiada seorang pun menjawab. Seketika hati Ti Ho An Yo merasa ngeri, katanya dengan suara gemetar, Hi, ke, kenapa kalian tidak bicara? Padahal saat itu setiap orang juga sedang berpikir barang apakah yang kesandung kaki mereka, hanya tiada seorang pun berani bersuara. Sampai lama sekali barulah terdengar P.W.E. Giyok berucap dengan menyesal, inilah peti, peti Ti Ho An Yo menegas. Masa, masakah peti yang, yang kita tinggalkan tadi sekuatnya dia mengucapkan kata-kata itu dan kedua kaki sendiri pun terasa lemas. Selang setian lama pula, P.W.E. Giyok berkata lagi dengan perlahan, betul, ketiga peti tadi, Ti Ho An Yo menjerit kaget dan jatuh tersungkur, ia tidak sanggup berdiri lagi. Kalau tidak salah mereka sudah berjalan hampir seharian, siapa tahu berjalan ke sana kemari, ternyata kembali lagi ke tempat semula. Luigi juga merasakan kedua kakinya jauh lebih berat daripada diganduli sepotong bersih, dengan lemas ia pun roboh bersandarkan dinding batu, nyata harapannya yang terakhir juga lenyap, di dunia ini tidak ada lagi tenaga yang dapat mendorongnya berjalan pula. Entah sudah lewat berapa lama, mendadak terdengar P.W.E. Giyok berkata, bukan mustahil pada tubuh K.W.E. Piansian dan K.Lenghang membawa geretan api. Seketika Luigi melonjak bangun, serunya, Hi, betul, kenapa kita tidak ingat tadi, sembari bicara ia terus merabal ke sana dan menemukan sebuah peti. Baru saja Ti Ho An Yo hendak menyusul ke sana, mendadak terdengar lagi jeritan kaget, suara Luigi dan P.W.E. Giyok yang menjerit bergema. Bahwa Ji P.W.E. Giyok sampai menjerit kaget, maka keadaannya pasti luar biasa. Seketika Ti Ho An Yo merasa telapak tangannya berkeringat dingin, ia coba berseru, Hi, ada, ada apakah peti? Peti sudah kosong kata Luigi. Ti Ho An Yo baru saja berdiri, segera dia jatuh terduduk lagi, ucapnya dengan tergegap, kosong, masakah mereka sudah siuman dan, dan sudah pergi bukan? Jawab Luigi. Gembok pada peti ini dipuntir patah orang, mungkinkah salah seorang di antara mereka siuman lebih dulu, lalu memutuskan gembok pada kedua peti yang lain? Tanya Ti Ho An Yo. Tidak, gembok ketiga peti ini sama-sama dipatahkan orang dari luar, tutur Luigi. Apalagi, kalau cuma kekuatan KW Epiansian bertiga tidak nanti mampu memuntir patah gembok ini, meski sedapatnya dia menahan perasaannya, tidak urung suaranya kedengaran rada gemetar. Walaupun sejak tadi semua orang sudah menduga di lorong bawah tanah ini ada orang lain, tapi semula mereka berharap dugaan mereka tidaklah benar, tapi sekarang harapan ini pun meleset. Jadi tidak perlu disangsikan lagi bahwa di dalam lorong ini memang ada orang, bahkan selama ini selalu mengintai setiap gerak-gerik mereka, hanya saja orang itu tidak pernah unjuk muka. Sungguh aku tidak paham apa maksud mereka? Mengapa main sembunyi dan tidak berani menemui orang ujar Luigi dengan menyesal? Masa kau tidak paham? Tanya He Tong Jin. Tidak, jawab Luigi. Sebab orang itu ingin mengurung mati kita di sini, hak kekatnya dia tidak perlu memperlihatkan dirinya, tutur He Tong Jin. Siapakah dia? Ada permusuhan apa pula dengan kita? Tanya Tih Ho An Yeo dengan parau. Dia tidak perlu bermusuhan dengan kita, yang jelas kita sudah melanggar tempat rahasianya, tidak boleh tidak kita harus dibunuhnya. Keterangan ini membuat semua orang tidak dapat bersuara lagi. Pada saat itulah, mendadak dalam kegelapan bergemas remtetan suara yang aneh, seperti orang menghela nafas menyesal, seperti suara orang menangis dan seperti juga orang mengejek. Dalam keadaan dan di tempat demikian, suara ini sungguh membuat orang mengkirik. Tih Ho An Yeo berkata sambil tertawa getir, kami sudah cukup tersiksa, untuk apa pula kau menakut-nakuti kami lagi ada sementara orang sedikit pun tidak dapat diam, kata Hei Tong Jing. Siapa yang kau maksudkan? Tanya Luigi. Hei Tong Jing tertawa, jawabnya, aku cuma heran, entah bagaimana caramu mengeluarkan suara semacam ini. Ada sementara orang suka kentut, tapi selalu menyangkal, bahkan suka menuduh orang lain yang kentut, jengek Luigi. Makanya kau tuduh diriku, tanya Hei Tong Jing. Suara ini jelas suara orang lelaki, kalau bukan kau lantas siapa? kata Luigi dengan gusar. Mendadak Hei Tong Jing diam saja, selang sejenak barulah berucap pula, suara itu masa bukan suaramu sudah tentu bukan, teriak Luigi. Siapa yang bohong, anggaplah dia bukan manusia, tapi juga bukan suaraku, kata Hei Tong Jing. Tiba-tiba T. Hoan Yeo menyela dengan suara parau, jika kalian sama-sama tidak bersuara, habis si, siapa jangan-jangan kau tanya Luigi mendadak. Dengan sendirinya bukan diriku, cepat T. Hoan Yeo membantah. Sejak tadi aku ketakutan setengah mati, memikirkan diri sendiri saja tidak sempat, masa menakut-nakuti orang lain mereka sama sekali tidak tanya J. P. W. E. Giok, sebab siapapun tahu anak muda itu pasti tidak mau berbuat hal-hal begini. Seketika semua orang sama melenggong. Dari suara tadi, jelas dalam kegelapan ada lima orang. Tapi siapapun tidak dapat melihat kelima orang itu, juga tidak diketahui mereka sembunyi di mana. Mendadak Luigi berteriak, aku sudah melihat kau, kau hendak sembunyi kemana lagi? T. Hoan Yeo terkejut, tapi segera ia tahu ucapan Luigi itu cuma gertak sambal saja, segera ia pun berteriak, ya, jikakah sudah datang kemari, apakah ingin lari lagi meski mereka berkauk-kauk sampai setian lamanya, namun dalam kegelapan tetap tidak ada suara jawaban dan reaksi apapun. Mereka sama merasa keringat dingin membasahi tangan sendiri, orang itu tidak dapat digertak, sebaliknya diri sendiri yang tambah ketakutan. Tiba-tiba P.W.E. Gio berucap, kalian salah dengar semua, hak kekatnya tidak ada suara apapun tadi tapi, tapi jelas ku dengar, kata Luigi. Mengapa aku tidak mendengarnya ujar P.W.E. Gio? Luigi bermaksud bicara lagi, tapi mendadak dirasakan P.W.E. Gio memegang tangannya sambil berbisik, marilah kita bergan dengan tangan dan menerjang ke depan, coba saja dia akan lari kemana, segera tangan kanan Luigi memegang tangan kiri T.W.E. Gio, tangan T.W.E. Gio lantas menarik tangan H.E. Tong Jing, keempat orang sama menempel dinding dan maju ke depan dengan perlahan dengan maksud mengetung orang itu. Tak terduga, meski sudah belasan langkah jauhnya, tiada sesuatu apapun yang mereka sentuh. Tiba-tiba Luigi berserut terkejut, Hi, kenapa tempat ini mendadak menjadi longgar, lorong di sini luasnya tidak ada tujuh kaki, tapi sekarang mereka sudah melangkah belasan kaki dan tidak mementur dinding batu bagian depan. Hal ini membuat mereka terkejut. Selang sejenak, terdengar T.H.O. Anio berkata, Jangan, janganlah kau mermas tanganku, persetan, menyentuh tanganmu saja, tidak? Jawab Luigi. Aku juga tidak, aku berada di sebelah sini, Hei Tong Jing menambahkan. Betul kau di sisi kananku, ucap T.H.O. Anio dengan suara rada gemetar. Tapi tangan kiriku, belum habis ucapannya, dapatlah dirasakan tangan yang menariknya itu bukan cuo Luigi. Sedangkan Luigi juga merasakan tangan yang dipegangnya itu kaku lagi dingin, jelas bukan tangan T.H.O. Anio. Sungguh tidak kepala ngerasa kaget kedua orang itu, serentak mereka melepaskan tangannya dan menyurut mundur, serunya dengan suara parau, siapa kau dalam kegelapan tiba-tiba ada suara orang mengekeh tawa. Suara tertawa itu timbul di tengah-tengah mereka, tapi hanya sekejap saja sudah menjauh, agaknya terus masuk kebalik dinding batu antara kedua sisi lorong. Membayangkan tangan yang dipegangnya itu entah tangan siapa, seketika setengah badan Luigi terasa lemas. Bahwa orang itu dapat memegang tangan mereka tanpa disadarinya, maka kalau orang hendak membunuh mereka bukankah segampang mengambil barang disaku sendiri? Betapapun besar tabahnya hati Luigi, mau tak mau kedua kakinya terasa lemas juga dan hampir tidak sanggup berdiri. Tio Anio juga tidak berani bergerak sama sekali. Terdengar PWE Giyok berkata, tempat ini bukan lorong yang pernah kita lalui tadi, tapi ketiga peti ini, Luigi merasa bingung. Justeru lantaran ketiga peti ini telah dipindahkan orang ke sini, makanya kita mengira tempat ini adalah tempat semula, lantas, sesungguhnya kita sudah berada di tempat apa tanya Luigi. Dalam kegelapan tempat manapun akan berubah sama, sebab tempat ini baik besar atau kecil, luas atau sempit, semuanya tak dapat dirasakan. Selagi PWE Giyok termenung, tiba-tiba seorang mengikik tawa dan berkata, inilah rumahku, tidak jelek tempatnya, di atas meja ada arak, di kotak sana ada buah. Kalian sudah datang ke sini, silahkan minumlah barang secawan, suara orang ini kecil lagi melengking, kedengarannya seperti suara anak kecil yang sedang bertembang. Bila hari-hari biasa tentu Luigi akan merasa suka, tapi sekarang dalam keadaan begini, suara orang dirasakannya seperti jeritan setan. Pada saat itulah sekonyong-konyong setitik sinar lilin telah dinyalakan. Baru sekarang mereka mengetahui sudah berada di dalam sebuah ruangan yang sangat luas, cahaya lilin itu terasa sangat kecil, tapi karena sudah terlalu lama berada dalam kegelapan, cahaya yang sulam ini jadi cocok bagi mereka, sebab kalau cahaya lampu terlalu terang, bisa jadi mereka akan selau dan sukar membuka mata. Terlihat di ruangan besar ini berduduk belasan orang, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang sedang main catur, ada yang lagi membaca, ada pula yang sedang memandang lukisan, juga ada yang lagi memetik kecapi. Sikap orang-orang ini kelihatan sangat santai, apa yang dikerjakan mereka pun sangat bernilai seni adanya. Tapi pakaian mereka justru terdiri dari kain kasar, malahan baju lengan cekak, bahkan sepertinya telanjang kaki, paling-paling hanya pakai sandal, sekilas pandang mereka lebih mirip kuliah baru pulang dari tempat kerja, sama sekali tidak sesuai dengan apa yang sedang dikerjakan mereka. Di tengah-tengah ruangan besar ini terdapat sebuah meja perjamuan, beberapa lelaki kekar dan berwajah kasar sedang minum arak. Dilihat dari dandanan mereka sepantasnya mereka makan minum dengan lahapnya, tapi tampaknya semuanya justru duduk dengan sangat sopan. Satu cawan arak terpegang di tangan, tapi sampai sekian lama belum lagi diminum, agaknya melulu bau harum arak saja yang dinikmatinya, meski jelas tahu kedatangan rombongan PWE Giok, tapi tiada seorang pun yang bertaling. Betapapun Luigi tidak menyangka akan mendadak melihat orang sebanyak ini, tentu saja ia terkejut. Meski orang-orang ini tidak mirip tokoh Buen, tapi muncul di tempat misterius begini tentu membuat orang sukar meraba. Seorang macam apakah mereka ini? Luigi juga tidak berani meremahkan mereka. Terdengar suara mengikik tawa tadi bergema pula, kata seorang. Kalau tuan rumah tidak pelit, kenapa tetamu nyeriku? Silahkan, silahkan minum barang secawan, jelas suara tertawa ini berkumandang dari meja makan sana. Perayawakan orang yang bicara itu tidak tinggi meski duduk di dalam rumah yang seram ini, namun kepalanya justru memakai caping bambu yang biasa digunakan kaum petani, sehingga wajahnya hampir tertutup dan tidak kelihatan. PWE Giok berpikir sejenak, katanya kemudian, jika demikian, terpaksa kami harus mengganggu kawan, pelahan mereka lantas menuju ke tengah ruangan, orang-orang itu masih asik mencatur dan membaca, tiada seorang pun menghiraukan mereka, seperti tidak menghargai sang tetamu sama sekali. Sungguh laga orang ini teramat sombong. Meski mendongkol, tapi berada di tempat demikian, Luigi tidak berani sembarangan bertindak. Pada meja bundar itu hanya diduduki enam-tujuh orang, kebetulan masih ada lima-enam tempat duduk ruang. Matelumlah, meja perjamuan umumnya disediakan untuk orang. PWE Giok mendahului maju dan berduduk tanyanya dengan tersenyum, siapakah si tuan rumah yang mulia orang yang memakai caping itu tertawa dan menjawab, kalian adalah tetamu yang tidak diundang, untuk apa bertanya nama tuan rumah segala lilin yang menyala itu kebetulan terletak di sebelahnya, ditambah lagi dia memakai caping bertepi lebar, meski PWE Giok duduk di depannya, tetap tidak dapat melihat jelas wajahnya. Ia coba memandang orang-orang yang duduk di sebelahnya, semuanya memakai topi yang ditarik rendah ke depan, tampaknya orang-orang ini sudah berniat tidak mau menegur, bahkan memandang mereka sekejap saja tidak mau. Air muka orang-orang ini sama dingin dan seram, yang dipakai adalah baju dari kain kasar dan sudah rombeng, namun topi yang dipakai mereka tampak masih baru, juga dari kualitas tinggi. Malahan ada sebagian diberi hiasan batu permata sehingga tidak serasi dengan baju mereka, seperti habis membeli topi, lalu tidak punya uang lagi untuk membeli baju. Berputar biji matucu Luigi, ia mengejek. Tampaknya kalian merasa berat untuk membeli baju dan sepatu, tapi berani membeli topi dengan raya, sungguh aneh bin heran, dia sengaja membuat marah orang-orang itu, siapa tahu mereka tetap diam saja seperti tidak mendengar rocehannya, bahkan bergerak sedikit saja tidak. Hanya orang yang bercaping besar itu lantas berkata dengan tertawa. Manusia adalah makhluk yang paling cerdik di jagad raya ini, soalnya karena manusia mempunyai otak yang jauh lebih besar daripada makhluk lain. Maka layaklah kalau otak harus lebih diperhatikan dan dijaga, harus dilindungi lebih dari yang lain. Kepala orang ini memakai sebuah caping batu, tapi tubuhnya memakai baju dari bahan yang sangat bagus, jadi sangat berbeda dengan orang lain. Biji meter Luigi berputar pula, jengeknya, jika demikian, mengapa kau keberatan membeli sebuah topi? Memangnya buah kepalamu tidak lebih berharga daripada kepala orang lain. Orang itu bergelak tertawa, ucapnya, tajam benar mulut nona, cuma mulut harus digunakan untuk makan nasi dan bukan untuk bicara, ah, belum tentu, lihat keadaan, ujar Luigi. Tidak makan nasi bisa mati, tidak bicara apakah juga bisa mati? Tanya orang itu dengan tertawa. Suruh aku tidak bicara rasanya terlebih tidak enak daripada mati, kata Luigi. Apalah yang dikatakannya ini memang sejujurnya, hampir saja He Tong Jin dan Ti Ho Anio tertawa geli, cuma dalam keadaan demikian tak dapatlah mereka tertawa. Orang bercaping batu itu tertawa, katanya pula, tepat juga ucapan nona cilik, bolehlah kau tidak bicara dan tidak makan nasi, tapi santapan yang ku sediakan ini tidak beracun, silahkan kalian makan saja dan jangan khawatir, jika beracun, kau kira aku tidak berani makan jengek Luigi. Hidangan yang tersedia di atas meja itu ada satu porsi angsyohai, ikan gurami masak saus manis, maka sumpit Luigi langsung menuju kepada angsyohai ini. Siapa tahu beberapa kali ia menyumpit, ikan itu tetap tidak bergerak. Ketika ia menjepit sekuatnya, ikan itu lantas hancur. Kiranya santapan yang tersedia di atas meja ini semuanya adalah modal yang terbuat dari lilin, hanya dapat dilihat, tapi tak dapat dimakan. Dongkol dan gelipu laluigi, baru saja dia hendak memaki, tiba-tiba dilihatnya air muka podio berubah hebat, tanyanya sambil memandang seorang yang bertopi yang berduduk di sebelahnya, siapa nama Anda? Kedua tangan orang ini tampak kasar dan besar, otot hijau timbul di punggung tangannya, sebuah cawan arak terpegang di tangannya dan menempel bibir sejak tadi, tapi arak tidak lagi diminum, tampaknya cukup baginya melulu mengendus bau sedap arak saja dan merasa sayang untuk diminum. Pertanyaan PWE Giyok juga sama sekali tidak digubrisnya. Watak Luigi memang pemarah, maka ia lantas mendamperat, Hi, apakah kau ini tulis sembari bicara, sumpit yang dipegangnya itu terus menutup ke hiatus siku orang itu, tujuannya hendak membuat orang melepaskan cawan araknya sehingga berantakan dan membuatnya malu. Siapa tahu sumpitnya langsung ambles ke dalam daging tangan orang itu, yang aneh orang itu seolah-olah tidak merasakan sesuatu. Karuan Luigi terkejut, baru sekarang diketahuinya orang ini pun terbuat dari lilin. Semua orang yang duduk bersanding meja ini ternyata terbuat dari lilin seluruhnya. Luigi benar-benar melenggong, sampai setian lamanya barulah ia mendengus. Hektometer, paling sedikit di sini kan ada seorang hidup, tapi baru habis ucapannya, diketahuinya satu-satunya orang hidup tadi kini pun sudah menghilang entah kemana, hanya caprin bambunya yang besar dan bobrok itu masih tertinggal di atas meja. Luigi menarik napas dingin, dengusnya, pantas orang-orang ini sama mengenakan baju rombengan, tapi memakai topi baru, sekarang ia sudah paham semua ini adalah permainan orang tadi, patung-patung lilin ini sengaja diberi pakaian dan topi agar tulen atau palsunya sukar untuk diketahui dengan cepat. Saking gemasnya, Luigi terus mencopoti semua topi yang dipakai orang-orangan ini, tertampak semua patung lilin itu berwajah cerah, jenggot dan alisnya juga asli, sungguh mirip sekali dengan manusia tulen. Luigi menghela napas, katanya dengan tersenyum getir, apapun juga, karya seni orang ini memang harus dipuji, ya, sampai si ahli pembuat patung lilin dari kota raja si patung tia mungkin juga tidak. lebih pandai daripada dia, tukas He Tong Jing.